Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo menyebut masyarakat yang mengalami kerugian akibat kecerdasan buatan atau artificial intelligence dapat memprosesnya sesuai dengan regulasi yang ada, sembari menunggu penyelesaian aturan yang lebih komprehensif terkait penggunaan AI. Ditemui usai diskusi bertajuk AI dan keberlanjutan media. Di Jakarta, Senin 29 Januari, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong, menjelaskan langkah mengatur penggunaan kecerdasan buatan sudah dimulai dengan terbitnya Surat Edaran Menkominfo No. 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artifisial. Sementara itu untuk menanggulangi fenomena grafis palsu atau deepfake yang dianggap merugikan, Usman mendorong masyarakat menggunakan aturan atau undang-undang yang berlaku untuk memperkarakan pelakunya. Bisa diperkarakan di Indonesia dengan undang-undang ITE itu kalau orangnya merasa tidak nyaman dan ini harus gelik aduan. Gelik aduan, harus diadukan. Tidak boleh otomatis pemerintah yang turun atau polisi yang turun, tapi harus ada pengaduan. Selain menerbitkan edaran terkait etika kecerdasan artifisial, pemerintah juga menyiapkan aturan lebih komprehensif dengan menyusun peraturan presiden terkait AI yang tengah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dari Jakarta, Priska Triverna, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!